Halo sobat-sobat, kembali lagi di Weekly OnCam. Bersama saya, Nur Lutvia Kasturi, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam. Kali ini saya akan membawakan kabar dari Universitas Erlangga selama satu minggu ke belakang. Dari kabar pertama, dorong kolaborasi penelitian, UNAIR Inisiasi Diskusi Alumni Taiwan. Dalam rangka meningkatkan potensi kolaborasi antar alumni Taiwan di Surabaya, Erlangga Global Engagement mengadakan Taiwan Alumni Research Day 2024 pada selasa 27 Agustus 2024 di Ruang Amerta, Kantor Manajemen, Kampus Mercy Universitas Erlangga. Acara itu mengundang para alumni universitas-universitas di Taiwan untuk berdiskusi dan berkoneksi. Yang hadir dalam acara itu, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi, yakni Prof. Muhammad Niftah Husurur, lalu Direktur General Teto Surabaya Isak Ciu, serta Direktur Erlangga Global Engagement, yaitu Prof. Iman Harimawan, dan para alumni dari berbagai universitas Taiwan di Surabaya. Kabar kedua, tingkatkan potensi UNAIR Resmikan Erlangga Institute for Learning and Growth. Universitas Erlangga melalui Direktur Keuangan menggelar titol peresmian Unit Erlangga Institute for Learning and Growth yang berlangsung di Ruang AILG, Lantai 15, Gedung Asset Tower, Kampus Dharma Wangsa, BUNER, pada Rabu, 28 Agustus 2024. Hadir secara langsung dalam acara, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Nasi, SEMTAK, beserta para tamu undangan, kegiatan peresmian unit baru ini dipimpin oleh Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Nasi, SEMTAK. Prof. Nasi, pada pembukaan dan arahan acara ini, menyampaikan peresmian unit Erlangga Institute for Learning and Growth adalah dalam rangka integrasi UNAIR yang memiliki potensi luar biasa dan juga sangat banyak. Kabar ketiga, UNAIR mengukuhkan 1.829 mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Universitas Erlangga menggelar pengukuhan mahasiswa baru program Pasca Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, Dokter, dan Subspesialis Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025. Pengukuhan 1.829 itu berlangsung di Aula Garuda Mukti, Kampus Merce, UNAIR pada Jumat 30 Agustus 2024. Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Nasi, SEMTAK, menyampaikan bahwa saat ini lulusan pendidikan S2 dan S3 di Indonesia masih di bawah 1% dari total jumlah seluruh penduduk. Jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Selanjutnya, saya akan mengabarkan beberapa prestasi yang membanggakan dari sobat hebat selama satu minggu kebelakang. Prestasi pertama, Wall of Pendanaan AGE, HMKH Fikia, sukses gelar Atonix 2024. Erlangga Dolphin Conversation Class merupakan program konservasi lumba-lumba internasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Universitas Erlangga yang berlangsung mulai Jumat sampai Minggu pada 23-25 Agustus 2024 di Banjuwangi dan Bali. Kepada UNAR News, Wiratirta Jaladara, selatu ketua pelaksanaan, mengatakan bahwa program tersebut tak hanya bertujuan untuk memperkenalkan konservasi lumba-lumba, namun juga memberikan pengalaman berharga mengenai pelestarian ekosistem laut dan satwa liar serta memperkenalkan budaya Banyuwangi dan Bali. Prestasi kedua, alumni UNAR ciptakan aplikasi bertendak walet secara digital. Dhani Ali, alumni of Universitas Erlangga yang juga selaku pemilik PT. Lentera Alam Nusantara beserta timnya, mengembangkan aplikasi berbasis Internet of Things. Aplikasi yang bernama Markets Wallet ini diklaim sebagai aplikasi pertama di Indonesia yang dimanfaatkan untuk membantu peternak menghitung populasi walet miliknya. Melansir dari brin.go.id, bermula dari keperlihatinan dan di terhadap pola pemeliharaan burung walet tim masyarakat yang selama ini dilakukan secara konvensional. Keresahan itu ia sampaikan pada kesempatan talk show dengan topik pengusaha pemula berbasis riset atau PPBR di kawasan sains dan teknologi Soekarno, Cibinong pada Kamis 8 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Indonesia Research and Innovation Expo 2024 yang digelar mulai tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024. Prestasi ketiga, ikuti KKN Kebangsaan di Maluku, binti pelajari budaya baru. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu bentuk implementasi pengabdian masyarakat dari mahasiswa. Salah satu cerita KKN yang menarik dialami mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Elaga, Binti Musyarofah. Ia bersempatan untuk mengikuti KKN Kebangsaan yang dibawahi langsung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sebagai satu dari lima delegasi UNAIR, Binti menjalankan KKN di Maluku, tepatnya di Negeri Wotai, Teonila Seruang, Maluku Tengah. Bersama mahasiswa dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia, Binti menjalankan berbagai program kerja. Beberapa di antaranya adalah pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan gratis, sosialisasi penanganan kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Prestasi keempat, PNS asal Indonesia Timur yang raih beasiswa LPDP. Wisuda Universitas Elaga periode 234 menjadi momen membahagiakan bagi Daniel Daun. Bagaimana Tia, gelar wisudawan terbaik S2 Fakultas Kedokteran UNAIR berhasil ia raih. Daniel menceritakan bahwa ia melewati perjalanan yang tidak mudah dan hampir menyerah. Butuh kegigihan dan komitmen yang kuat agar Daniel berhasil lulus pada setiap mata kuliah. Daniel merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sika, Nusa Negara Timur. Daniel juga merupakan peraih beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan dan lulus dengan IPK 3,88. Pasca merampungkan studi S2, Daniel akan kembali aktif bekerja. Prestasi kelima, cerita magang Rafli jadi konten spesialis di Bobo Box. Program magang menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dunia kerja secara langsung. Rafli Nurha Hiram menjadi salah satu mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan itu. Mahasiswa bahasa dan sasra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya itu menjadi satu-satunya mahasiswa Universitas Elangga yang berhasil magang di Bobo Box batch ke-3. Mahasiswa yang akrab di Panggla Rafli tersebut mengungkapkan bahwa program magang yang diadakan oleh Bobo Box mengambil 15 mahasiswa untuk magang. Beberapa di antaranya berasal dari kampus ternama. Prestasi ke-6 Dari Unair hingga ke University of Cambridge Kerja keras dan tekad kuat Faris Rizky Alfian berhasil membuahkan hasil yang memuaskan. Faris, panggilan akrabnya, berhasil menjadi wisudawan terbaik di Genjang S1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Elangga periode 243. Ia memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,85 dengan lama studi 3 tahun 9 bulan. Kegigihan Faris berhasil mengantarkannya ke tempat yang lebih tepat untuk dirinya. Pada tahun 2023, bersama tiga rekannya mendapatkan medali perat untuk UNER dan Indonesia di Ajang Ritsai, global program yang diadakan di University of Cambridge di Inggris. Prestasi ke-7 Gegas Eugenia, mahasiswa FKG, sabit juara 3 kompetisi poster internasional. Kabar prestasi kembali diukir mahasiswa Universitas Elangga. Kali ini datang dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi yang baru saja menyabet kejuaraan poster tingkat internasional. Tim yang beranggotakan Faris Zed Theodora Putri Cokro, Selia Aferina Wijaya, dan Diva Amaliyan Nur Pratama berhasil membawa juara tiga dalam kompetisi tersebut. Di bawah bimbingan Ikomang Evan Lujaksana Dr. Gigi S.P. Perio, ketiganya berlagak di Universitas Gajah Mada Dental Student Poster Competition 2024. Feliza dan tim berhasil menjadi salah satu tim yang mempresentasikan posternya di antara puluhan tim dari perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri. Pada minggu 25 Agustus 2024, ketiganya mendapatkan pengumuman kemenangan mereka. Oke sobat hebat, itu tadi beberapa kabar dari Universitas Elangga selama satu pekan ke belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Elangga di www.uner.ic.id. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada sobat hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Elangga. Saya Fia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Salam Unair Hebat! Terima kasih telah menonton!